Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama channel youtube aku Di video kali ini aku akan membuat Urap daun singkong Campur ikan teri Kira-kira kalian suka gak nih dengan makanan ini Kalau saya sih suka ya Oke buat kalian yang ingin tahu Bagaimana cara membuatnya Langsung saja simak videonya Tapi buat kalian yang belum subscribe channel aku Segera subscribe ya Yuk langsung saja ke cara pembuatannya Ini dia bahannya Disini saya udah siapkan 2 ikat daun singkong Dan ini harganya sangat murah meriah banget ya Sekitar Rp. 3.000-4.000 Selanjutnya kita ambil daunnya Dan batangnya kita buang Dan lakukan semuanya sampai habis ya Nah ini dia udah selesai Langkah selanjutnya Saya akan merebus daun singkong ini ya Disini saya udah panaskan Air Dan langsung saja kita masukkan daun singkongnya Sampai si daun singkongnya ini sampai terendam Dan kita masukkan semuanya Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam Supaya rasa pahitnya hilang Dan selanjutnya kita tutup dan kita masak sampai matang Nah ini dia selanjutnya kita balik Kita balik dulu daun singkongnya Agar matangnya ini merata Setelah itu kita tutup kembali dan kita rebus sampai matang Nah ini dia daun singkongnya udah selesai kita rebus Dan langsung saja kita angkat Dan kita matikan dulu api kompornya Langsung saja kita angkat ya Nah ini dia udah saya cuci bersih ya Udah saya cuci bersih Kemudian kita iris-iris Sesuai selera kalian saja Irisnya asal aja sih kalau aku Ini dia hasilnya seperti ini ya Dan selanjutnya kita akan siapkan dulu bahan-bahan bumbu halusnya Nah ini dia bahan-bahannya Di antaranya ada 3 siung bawang putih 1 bungkus terasi 2 butir kemiri 1 ruas kunyit 1 setengah ruas Kencur Dan terakhir Ada 1 bungkus ikan teri Dan ini tuh ikan terinya bebas Kalian boleh menggunakan ikan asin apa aja Yang penting kecil-kecil lah seperti ini Nah ini dia bahan lainnya Ada 100 gram kelapa parut Atau sekitar setengah butir dari kelapa ya Untuk bumbu yang lainnya Di sini saya menggunakan 20 gram gula merah Atau kira-kira 1 sendok makan ya Dan ada garam setengah sendok teh Ada 1.4 sendok teh Sasak Setengah sendok teh Penyedap rasa Atau kaldu bubuk Selanjutnya saya akan menggoreng ikan terinya dulu Dan udah saya kasih minyak Secukupnya aja Setelah itu kita masukkan ikan terinya Semuanya aja Dan lalu kita goreng ikan teri ini Sampai kering Nah ini udah matang Udah kering ya ikan terinya Langsung saja saya akan angkat dan pindahkan Langkah selanjutnya Saya akan menghaluskan dulu Bumbu-bumbunya Dan kita haluskan Kencukur Bunyit Kemiri Buang merah Dan terakhir disini ada terasi Kemudian kita tumis Si bumbu halus ini Sampai matang Dan langsung aja Kita tambahkan air Secukupnya aja Aduk-aduk Sampai agak mendidih Setelah agak mendidih Seperti ini Langsung saja Kita tambahkan Kelapa parutnya ya Kemudian Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Setelah bumbunya merata Langsung saja Kita masukkan gula merah Kalian boleh pakai Gula pasir juga boleh ya Kemudian Kita masukkan Bumbu yang lainnya Semuanya aja Dan kita aduk kembali Sampai tercampur rata Si bumbunya Setelah merata Langsung saja Kita masukkan Irisan daun singkong Aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan sampai meresap Si bumbunya ini Dan terakhir Kita masukkan Ikan terinya Kita aduk kembali Sampai tercampur rata Nah ini dia Urapnya udah jadi Udah kering ya Udah gak ada airnya Dan langsung saja Kita matikan Api kompornya Dan langsung saja Kita pindahkan Ke wadah Ini dia Hasilnya Seperti ini Gimana menurut kalian Suka gak nih Atau Yang masih bingung Hari ini masak apa Kalian bisa coba Resep ini Di rumah Buat kalian Yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar kalian Tidak ketinggalan Video bermanfaat dari aku Sekian dulu Video ini Udah-udah Bermanfaat buat kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax